Pemirsa kasus penelantaran bayi kembali terjadi Senin kemarin. Warga desa Sukareja, kecamatan Sukasari, Subang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan bayi mungil yang ditaruh di halaman rumah seorang warga. Di samping sang bayi juga ditemukan susu dan pakaian, serta sepucuk surat yang berisi alasan orang tua membuang bayi. Warga dusun kerajaan desa Sukareja, kecamatan Sukasari, Subang, Jawa Barat, digegerkan oleh penemuan sesosok bayi yang baru lahir di halaman rumah warga. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan di tempat duduk halaman rumah milik kurtinah. Di tempat ditemukannya bayi juga ditemukan beberapa perlengkapan seperti dua botol susu, satu kotak susu formula, dua pakaian bayi, dan sepucuk surat. Dalam suratnya, sang orang tua bayi berpesan agar yang menemukan bayi merawatnya dengan baik dan memeriksakannya ke bidan atau dokter. Karena semenjak dilahirkan, sang bayi belum pernah diperiksa ke dokter atau bidan. Dalam surat ini juga dituliskan nama sang bayi, yaitu Muhammad Rashya Agustino yang lahir pada 3 Agustus 2015 kemarin. Selain itu, orang tua bayi juga menuliskan alasan membuang bayi karena faktor ekonomi. Meskipun sudah mempunyai banyak anak, namun kurtinah berniat akan mengadopsi bayi yang ditemukannya dan akan mengganti nama yang telah diberikan oleh orang tuanya. Sementara pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan terhadap kasus pembuangan bayi ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda memberitakan.